bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu dan pada video kali ini saya akan membahas salah satu kecanggihan ataupun kelebihan dari printer epson L15150 dan printer epson 15160 dimana printer ini bisa mendeteksi tinta yang mau habis ya jadi kalau teman teman perhatikan ada beberapa user yang mengalami kerusakan printer tidak mengeluarkan tinta itu ketika printer mengalami kondisi tinta yang habis tapi dipaksa terus menge print, kenapa? karena bisa jadi user tidak memperhatikan kapasitas tinta yang ada di depan desain printer yang zaman dulu yang seri dulu itu dia intangnya di sebelah kanan, jadi kalau misalkan posisinya tidak pas, kita tidak bisa melihat dari arah depan, sehingga untuk printer yang sekarang, keluaran epson itu rata-rata intangnya ada di depan tujuannya adalah mempermudah kita untuk melihat kondisi tinta jika misalkan titanya sedikit lagi kita coba langsung isi gitu ya cuma jangan terlalu penuh, cukup setengahnya atau mau hampir penuh, jangan terlalu penuh ya jadi tidak efektif kalau terlalu penuh juga nah, di beberapa hari yang lalu saya mengalami printer si epson L15150 mengalami tinta yang mau habis kemudian saya lupa mengisinya, akibatnya apa? si printer ini memunculkan pesan error dan dia tidak mau mencetak nah, ini adalah warning yang muncul di layar nah, ini kan muncul pesan seperti ini it's time to reset the ink level nah, disini yang warna cyan yang warna biru memang yang hampir habis itu dan mau habis banget parah banget gitu ya jadi sebelum tinta ini habis si printer ini akan memberikan notif secara terus menerus di depan, di layar ini gitu ya ini kondisi di layarnya kemudian kalau kita perhatikan kondisi lirinya memang dia habis artinya nah, ini yang biru itu kosong banget yang biru sama yang hitam itu kosong sedangkan yang kuning sama yang warna merah itu masih ada cuma, walaupun ada dia tidak 100% sama tampilan di layarnya ya kalau tadi kan dia terlihatnya seperti yang penuh banget ya kan padahal kalau misalkan kita lihat kondisinya seperti ini cuma tidak jadi masalah tapi habatnya printer ini adalah dia bisa mendeteksi mana tinta yang mau habis gitu ya nah, akibatnya apa? printernya akan memunculkan error seperti ini nah, perhatikan jadi ini proses pengeprinan cuma terjedak errornya nyala nih warna merahnya jadi dia langsung memusukkan pesan bahwa printer ini tidak bisa digunakan lagi karena tintanya kurang pasokannya jadi dengan fasilitas ini kita akan terhindar masalah yang diakibatkan karena tinta habis karena bisa jadi kalau dia terus ngeprint ini merusak headnya jadi pasokan tinta tidak ada head ngeprint terus gitu ya nah, kemudian cara selanjutnya kita tinggal klik yes aja kemudian ini ada keterangan bahwa tintanya itu mungkin udah habis banget gitu kan ya kemudian disini kita diperintahkan lagi untuk mengisi tinta cuma jangan terlalu penuh ya cukup setengahnya atau sampai ya hampir penuh lah jangan terlalu penuh ya nah, kemudian kita diminta mana tinta yang mau kita pilih gitu kan ya apakah warna black cyan, magenta ataupun yellow teman-teman bisa cek lih semuanya atau cuma salah satunya aja ini teman-teman tinggal proses aja nah, kemudian saya coba centang semuanya nah, padahal disini saya nggak saya nggak ngisiin tinta tuh saya nggak ngisiin tinta saya pura-puranya udahlah cek list aja semuanya saya pengen ngecek apa yang terjadi printer ini ketika ini sudah saya centang tapi di kondisinya dia nggak saya isi ya nah, dia nanya lagi tuh apakah tintanya udah diisi sampai di atas lain katanya ya sampai di garis bawah maksudnya ya nah, ternyata pas saya coba ngeprint lagi dia nggak mau karena walaupun kita bohongi printer ini dia tetap nggak mau karena dia muncul error lagi seperti ini gitu ya jadi harus diisi dulu baru dia mau gitu walaupun secara software dia udah kita isi gitu eh, sorry secara ya, secara software udah diisi cuma secara realnya dia nggak nggak kita isi nah, gitu ya jadi ketika diisi pun nanti udah normal lagi dia nggak muncul pesan error lagi berbeda dengan printer yang L180-50 saya sempat kecolongan sekali nih jadi waktu itu pas ngeprint apa cover ya, cover buku itu tintanya udah mau habis saya lupa akhirnya dia nyatakan tetap berjalan terus gitu berjalan terus tapi hasilnya nggak maksimal pas saya cek wah ternyata ada tinta yang habis artinya printer ini belum mempunyai fasilitas seperti printer Epson L15-150 dan Epson L15-160 gitu ya nah, mudah-mudahan review-nya bermanfaat buat teman-teman itu adalah salah satu kelebihan dari printer Epson ya mudah-mudahan menambah wawasan teman-teman tentang printer ini ya kalau teman-teman suka boleh like dan boleh subscribe juga sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.